Saya menceritakan kisah ini terpatah-patah ya karena memang saya merasakan malam ini, di tempat ini, saya merasakan suasana yang sama dengan saya rasakan sewaktu di makam Datuk Keramat Darah Putih ya. Seperti sekarang ada di depan saya sosok yang tengah memperhatikan saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sebuah kisah misteri kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang pernah saya alami. Yang mana sebenarnya saya tidak mau lagi menceritakan kisah ini karena menurut saya ini adalah pengalaman yang cukup mencekamkan yang baru-baru saja terjadi. Kejadian ini sekitar 8 bulan yang lalu ketika saya sedang melakukan penelusuran eksplor di sebuah makam keramat. Ya dulu memang konten saya, konten-konten penelusuran ke tempat-tempat keramat atau yang dianggap angker ya, tapi ya karena kendala waktu dan covid juga yang membatasi pergerakan ya, banyak larangan keluar malam. Jadi saya memutuskan untuk tidak lagi melakukan eksplor ya, nah makam keramat yang saya datang kali ini adalah sebuah makam keramat yang direkomendasikan oleh sahabat saya ya. Yang konon kisah di makam ini banyak sekali warga mengalami ganggu-gangguan ya, dan saya suka sekali dengan histori dari makam keramat ini. Makanya saya putuskan untuk melakukan eksplor sana. Oke singkat cerita, pada malam Jumat ya sekitar 8 bulan yang lalu, saya pergi bersama 2 orang teman saya menuju ke makam keramat Datuk Darah Putih. Datuk Darah Putih yang ada di sebuah desa di Provinsi Jambi. Jadi jaraknya dari tempat saya tinggal sekitar 45 menit ya, 45 menit melakukan perjalanan, kita sampai ke makam keramat tersebut. Namun kendaraan yang kita gunakan pada saat itu kita menggunakan mobil ya, gak bisa langsung sampai ke makam keramat tersebut. Karena memang makam itu terletak di tengah-tengah perkembunan warga yang sangat luas ya, sangat terpencil lah pokoknya makam itu. Luas lahan perkembunan itu hampir 50 hektare ya, hampir 50 hektare dan kita parkirkan mobil di tempat terakhir ya, di tempat terakhir yang mobil bisa dilalui dan dari situ kita berjalan sekitar 15 menit. 15 menit ya, 15 menit berjalan baru sampai ke makam keramat Datuk Darah Putih. Memang di situ gak ada pemukiman warga ya, masih banyak kebun-kebun yang belum digarap ya, masih hutan gitu, semak pelukar ya. Di situ pastinya gelap ya, di situ kita hanya mengandalkan pencahayaan dari senter. Jadi malam itu saya berangkat bertiga dengan teman saya dan salah satu teman saya yang tahu lokasi dari makam tersebut menunggu di sana. Ya karena memang tempat tinggalnya satu kampung ya, dengan lokasi makam keramat itu. Jadi setelah perkembunan yang luasnya hampir 50 hektare itu ada sebuah desa ya, sebuah desa dan teman saya itu tinggal di sana. Nah jadi dia nunggu kita di dekat situ, dekat makam itu. Begitu kita sampai ke lokasi yang kita tuju, teman saya yang satu ini lagi langsung datang menjemput dan kita langsung melakukan perjalanan 15 menit menuju ke makam keramat Datuk Darah Putih. Nah di tengah perjalanan itu ada sebuah jembatan ya, ada sebuah jembatan, ada sungai kecil. Nah di situ saya mencoba melakukan opening ya, opening untuk pembukaan di video Youtube saya. Buat teman-teman yang belum menonton video itu, belum nonton video penelusuran di makam keramat Datuk Darah Putih. Teman-teman bisa melihat videonya di link yang sudah saya siapkan di deskripsi ya. Jadi saya melakukan opening di sana ya. Teman saya satu megang kamera, satu megang pencahayaan ya, center. Saya mencoba melakukan opening dan beberapa kali ya, kita coba tag di sana. Seperti banyak sekali gangguan ya, mulai dari pertama pencahayaan yang bikin kamera ngeblur, audio yang gak kerekam dan akhirnya kita putuskan untuk... Kita putuskan untuk tidak melakukan opening di situ ya. Jadi kita opening sambil jalan aja, sambil jalan kita opening yang mana... Yang mana waktu sudah hampir malam ya, hampir jam 1 malam ya waktu itu. Nah, dengan lokasi yang sama sekali saya gak tahu dan dua orang teman saya gak tahu. Kita berjalan lurus aja ya, berjalan mengikuti jalan. Setelah jembatan itu ada sebuah tanjakan ya, sebuah tanjakan yang cukup terjal. Setelah tanjakan itu ada sedikit belokan ke kiri, tikungan gitu. Dan pas di tikungan tersebut adalah makam keramat Datuk Darah Putih. Yang mana ketika kita langsung dari tanjakan itu, belok ke kiri, melihat makam yang ada di pinggir jalan. Di pinggir jalan yang kita lalui itu membuat dua orang teman saya sempat down ya. Begitu melihat makam tersebut sudah ada, dua orang teman saya yang saya akui ya memang berani. Beberapa kali ikut saya dalam melakukan eksplor, saya akui memang berani ya. Tapi entah kenapa malam itu dia merasa sesuatu ada yang aneh ya, merasa ketakutan. Dia bilang ada sesuatu yang seperti membuat tubuhnya lemas dan dia memutuskan untuk kembali ke mobil, untuk menunggu di mobil ya. Dan akhirnya saya tinggal di makam keramat tersebut hanya berdua dengan teman saya yang orang itu ya, orang kampung situ. Saya tinggal berdua saja dan saya mulailah. Begitu saya mendekati makam tersebut, ya layaknya kita datang bertamu, kita memberikan salam ya. Saya disitu berdoa, membacakan Al-Fatihah, Keluhu, dihadiahkan untuk Datuk Keramat Darah Putih dan meminta doa ya. Meminta restu kepada Allah ya pastinya untuk memberi perlindungan kepada saya malam itu untuk melakukan eksplor di sana ya. Gangguan dari makhluk-makhluk buas ya, binatang-binatang buas ataupun makhluk-makhluk astral yang ada di sana. Nah ya memang kondisinya memang lokasi itu cukup mengerikan ya. Pohon sawit yang di sebelah sana yang terlihat sangat gelap ya kebun sawit dan di depan adalah semak belukar dan di belakang adalah sungai. Membuat saya ya cukup merinding ya melihat situasi di situ. Nah sebelum saya melanjutkan pengalaman apa aja yang saya alami di Keramat Datuk Darah Putih. Saya disini ingin sedikit menceritakan histori ya. Histori Keramat Datuk Darah Putih yang diceritakan oleh teman saya yang merupakan warga kampung situ ya. Yang kisah ini diceritakan sudah turun-temurun ya. Kisah Datuk Keramat Darah Putih ini diceritakan berlatar belakang pada sekitar abad 18-19 yang lalu ya. Yang mana lokasi kampung tersebut masih sebuah hutan belantara ya. Bahkan di Jambi pun masih menjadi sebuah kesultanan ya. Wilayah kesultanan waktu itu abad ke-18-19 dan kampung itu masih merupakan sebuah kampung yang hutan belantara ya. Hutan belantara yang tengah-tengahnya ada kampung. Nah Datuk Darah Putih ini adalah seorang pendekar sakti yang memiliki ilmu yang tak tertandingi ya di kampung itu. Selain dia memiliki paras yang tampan, memiliki kesaktian yang sangat luar biasa dan Datuk Darah Putih ini adalah seorang yang sangat alim dan soleh ya. Jadi memang Datuk Darah Putih disegani di kampung tersebut. Datuk Darah Putih memiliki seorang tunangan yang sangat cantik. Sangat cantik dan juga seorang wanita yang sangat soleha ya. Dikisahkan di cerita ini, tunangan Datuk Darah Putih ini adalah seorang wanita yang penghafal Quran ya. Penghafal Al-Quran. Datuk Darah Putih bertundanganlah dengan wanita cantik ini. Datuk Darah Putih bertundangan dengan wanita cantik ini pada suatu hari. Ketika Datuk Darah Putih sedang tidak ada di kampung tersebut. Tunangannya, tunangan Datuk Darah Putih ini melakukan aktivitasnya seperti biasa ya. Pergi ke sungai untuk mencuci pakaian dan tiba-tiba saat tunangan Datuk Darah Putih ini turun dari rumah. Pada saat itu disana memang rumahnya rumah panggung ya. Rumah panggung bertiang ya tingginya kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 meter. Turunlah tunangan Datuk Darah Putih ini dari tangga menuju jalan menuju sungai. Nah di tengah-tengah perkampungan adalah sekumpulan anak-anak kecil yang tengah bermain ya. Tengah bermain panggal. Panggal itu gasing ya. Gangsing yang terbuat dari kayu yang ukurannya lumayan besar ya. Sebesar mangkok dan beratnya cukup berat. Dengan dililit tali dan dilempar. Pada hari itu sebuah kecelakaan ya. Sebuah kecelakaan dialami oleh tunangan Datuk Darah Putih ini. Ketika dia melintas di tengah anak-anak yang tengah bermain panggal. Tanpa sengaja seorang anak melemparkan panggalnya dan begitu dilempar ke tanganah. Panggal itu terpental dan mengenai bagian kepala tunangan Datuk Darah Putih yang menyebabkannya luka besar dan pendarahannya. Dan seketika saat itu tunangan dari Datuk Darah Putih ini meninggal dunia. Dari kecelakaan itu tunangan Datuk Darah Putih ini meninggal dunia. Dan ketika Datuk Darah Putih kembali ke kampungnya. Mendengar kabar bahwa tunangannya meninggal ya pada siang itu. Datuk Darah Putih langsung hilang kontrol, hilang kendali dan melakukan sebuah kesalahan ya. Melakukan sebuah kesalahan Datuk Darah Putih membantai habis hampir semua warga kampung yang ada di situ. Mulai dari anak-anak, wanita, orang tua semuanya. Dibantai habis oleh Datuk Darah Putih dengan menggunakan tombak pusaka yang dia miliki ya. Dengan tombak pusaka yang dia miliki. Yang gak ada lah ya warga setempat yang dapat meredam amarah Datuk Darah Putih yang tengah mengamuk ya. Memang Datuk Darah Putih terkenal sangat sakti. Jasadnya ya kulitnya tidak bisa ditembus dengan senjata apapun. Nah akhirnya dengan kemarahan Datuk Darah Putih, hampir semua warga yang ada di kampung tersebut mati di tangan Datuk Darah Putih. Hanya tersisa beberapa warga ya. Beberapa warga yang pada saat itu tidak berada di kampung ya. Mereka tengah berada di ladang. Ketika mereka pulang, mereka sangat terkejut karena kampung mereka sudah menjadi lautan darah ya. Mayat bergeletakan di mana-mana. Tidak ada satupun yang hidup di kampung itu ya. Tidak seorang pun yang disisakan Datuk Darah Putih. Semuanya tewas. Di situ membuat warga yang balik dari ladangnya sangat terkejut. Dan sangat syok ya. Di situ juga mereka menemukan jasad Datuk Darah Putih yang juga sudah meninggal dunia dengan cara yang sangat mengenaskan. Jadi menurut kisah dalam cerita ini, Datuk Darah Putih setelah menghabisi seluruh warga yang ada, Barulah ia sadar dia telah melakukan sebuah kesalahan dan kehilapan ya. Kesalahan dan kehilapan yang mana dia menyesali perbuatannya. Dia menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya dan dia bertobat ya. Dia bertobat tapi hatinya masih belum puas ya. Belum puas dan belum tenang. Datuk Darah Putih memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri ya. Datuk Darah Putih menancapkan tombaknya ke tanah. Menancapkan tombaknya ke tanah ya dengan mata tombak berada di atas. Datuk Darah Putih berjalan menaiki sebuah rumah dan... Datuk Darah Putih melompat ya. Melompat dari... Melompat dari tangga tersebut. Melompat dari tangga tersebut. Menjatuhkan badannya ke arah tombak yang sudah tertancap di tanah. Akhirnya Datuk Darah Putih tewas dengan tombaknya sendiri ya. Tapi disini Datuk Darah Putih menjatuhkan tubuhnya ke tombak tersebut yang... Mana seharusnya tombak tersebut dapat menancap ya. Dapat menancap ke tubuh Datuk Darah Putih. Tapi disini enggak. Dalam kisah ini diceritakan tubuh Datuk Darah Putih hanya tergores sedikit ya. Di bagian dada sini hanya tergores sedikit dan dari goresan itu tidak mengeluarkan darah ya. Tidak mengeluarkan darah, melainkan mengeluarkan cairan berwarna putih yang mengalir seperti darah. Nah, karena kejadian itulah maka nama Datuk Darah Putih disematkan kepada almarhum tersebut. Yang mana disini namanya enggak saya sebutin ya. Nama aslinya kita sebut saja disini dengan nama Datuk Darah Putih. Karena kejadian itulah. Bukan darah yang keluar dari bekas lukanya, melainkan cairan berwarna putih ya. Cairan berwarna putih. Nah, setelah kejadian ini warga yang tersisa ya di kampung itu memakamkan seluruh jenazah yang ada di sana. Termasuk jenazah dari Datuk Darah Putih. Namun disini makam Datuk Darah Putih disendirikan, dibedakan ya. Dibedakan ya jaraknya enggak terlalu jauh lah. Sekitar 10 meter lah. 10 meter dari makam Datuk Darah Putih baru. Ada makam warga yang terbunuh ya. Termasuk jasad dari tunangan Datuk Darah Putih ini tadi. Disitu warga membuat makam masal ya. Untuk menguburkan seluruh jenazah. Nah, sekarang makam tersebut terpisah karena jalan ya. Karena jalan yang dibuat di kebun tersebut. Di perkebun tersebut. Jadi, makam Datuk Darah Putih di sebelah kiri. Di pas tanjakan tikungan. Dan makam dari warga dan tunangan Datuk Darah Putih di sebelah kanan ya. Yang sekarang itu menjadi semak belukar. Dan sampai sekarang lokasi tersebut enggak berani dibuka warga untuk kebun ya. Padahal sekitarnya sudah ditanawi-sawit. Tapi lokasi makam masal itu memang enggak disentuh warga. Memang masih belukar. Semak belukar itu. Nah, setelah kejadian itu. Setelah dimakamkan. Kisah ini pun diceritakan turun-temurun. Dan di era sekarang. Makam keramat Datuk Darah Putih dianggap sebagai makam keramat penunggu kampung ya. Makam keramat penunggu kampung yang dipercayai warga setempat. Memiliki kisah yang cukup mengerikan. Dan di makam tersebut banyak muncul penampakan-penampakan ya. Kerap mengganggu warga ya. Pertama yang sering dilihat warga di sana adalah sosok wanita berkebaya putih. Yang berparas cantik sering muncul dari makam Datuk Darah Putih ya. Makam keramat Datuk Darah Putih dan melintas di jembatan. Yang kedua, sosok harimau putih ya. Kerap muncul di sekitaran makam Datuk Keramat Putih sampai ke pemukiman warga ya. Kerap terlihat. Dimana kalau kampung tersebut akan terjadi sesuatu hal ya. Misalnya kehilangan sesuatu barang yang besar seperti hewan ternak atau yang berharga lainnya. Sebelum kejadian itu, pasti warga melihat sosok harimau putih itu melintas. Jadi sebagai petanda bakal terjadi sesuatu hal di kampung tersebut. Jadi warga tersebut menyebutkan harimau tersebut adalah harimau jelmaan dari Datuk Darah Putih. Dan setelah mendengar histori dan cerita penampakan dari makam tersebut, saya sangat tertarik untuk melakukan penelusuran hingga malam Jumat itu saya sudah sampai di makam Keramat Datuk Darah Putih. Di situ sudah sekitar jam setengah satu, saya hanya berdua. Saya melakukan penelusuran ya. Menelusuri setiap sudut yang ada di sana. Menelusuri beberapa tempat yang menurut warga sering terlihat penampakan. Dan di sana saya tidak menemukan sosok wanita berkebaya ya. Sosok wanita yang berkebaya, yang berparas cantik, yang sering muncul dari makam Datuk Keramat Putih sampai ke jembatan. Padahal di situ saya sudah meminta izin kepada arwah yang ada di sana. Kalau memang mereka ada, kalau memang mereka ada, mereka bisa mewujudkan dirinya karena bisa mewujudkan dirinya atas izin Allah ya. Karena semuanya bisa terjadi karena kuasa Allah SWT. Tapi malam itu, apa yang saya harapkan muncul di luar ekspetasi ya. Yang tadinya warga menceritakan penampakan di situ adalah sosok wanita berkebaya putih, yang berparas cantik. Melainkan saya di sana melihat adalah sosok jin ya. Sosok jin dengan wajah yang sangat menyeramkan, yang memiliki hanya sebuah mata, mata besar, memiliki tanduk. Yang di situ saya bisa sebutkan kalau itu adalah jin kafir ya. Jin kafir. Kalau jin Islam, jin muslim, dia tidak mewujudkan seperti hal-hal yang menyeramkan seperti itu. Nah, tepat berdiri di depan saya, di samping makam keramat Datuk Darah Putih. Yang tadinya tubuhnya hampir sama tinggi dengan saya. Lambat laun tumbuh, 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 tumbuh besar, hampir mencapai sekitar 6 meter ya. Hampir sekitar 6 meter dan saya menjongah melihat ke atas. Sosok itu sangat menakutkan ya. Dan seolah-olah menatap sinis ya. Menatap karah saya dengan perasaan marah ya. Karena merasa terganggu keberadaannya ketika saya datang ke sana. Untuk mengungkap misteri yang ada di sana. Setelah beberapa lama saya melihat sosok tersebut. Sosok tersebut tiba-tiba kembali mengecil ya. Kembali mengecil. Di situ saya terkejut bahwa sosok tersebut berubah menjadi sosok yang sering dilihat oleh warga ya. Sosok wanita berkebaya putih yang berparas cantik. Dan sosok itu langsung berjalan menghindari saya menuju ke jembatan. Begitu saya ikuti sosok itu langsung menghilang. Nah disini saya dapat menyimpulkan bahwa almarhum tunangan datuk darah putih telah difitnah ya. Telah difitnah oleh sosok jin kafir ini tadi. Yang menyerupai almarhum tunangan datuk darah putih ini tadi untuk menakut-nakuti warga. Yang memang sering ya, sering terjadi ya. Sosok jin kafir atau setan ya. Yang menyerupai arwah yang ada di sebuah tempat atau di makam. Menyerupai wujudnya ya. Menyerupai wujudnya untuk menakut-nakuti warga. Ya memang sebelumnya saya gak percaya ya. Bahwa sosok dari almarhum tunangan datuk darah putih ini meninggal karena kecelakaan dan gentayangan ya. Gentayangan keluar dari kuburnya. Yang mana wanita ini adalah wanita yang soleh dan seorang penghafal Al-Quran. Dan disitulah saya yakin bahwa memang ketika saya melihat sosok jin itu. Saya sudah berpikiran bahwa jin inilah yang memiliki wujud ya. Mewujud gitu atau memiliki ulah lah. Yang berulah menakut-nakuti warga dengan sosok dari wanita itu. Dan untuk sosok dari siluman harimau putih ya. Yang dikatakan warga sering juga keluar muncul dari makam keramat darah putih. Itu sebenarnya bukan perwujudan dari arwah datuk darah putih. Bukan. Melainkan itu memang harimau siluman penunggu kampung ya. Yang memang sudah ada lama semenjak sebelum datuk darah putih lahir pun. Sebelum zamannya datuk darah putih pun harimau itu sudah ada. Memang semasa hidup dari datuk darah putih ya. Semasa hidup datuk darah putih. Datuk darah putih memang boleh dikatakan dekat dengan sosok siluman tersebut. Yang boleh dikatakan peliharaan ya. Peliharaan dari datuk darah putih. Nah, Alhamdulillah pada malam itu datuk darah putih mengizinkan saya untuk melihat ya. Sekilas melihat sosok wujud asli dari datuk keramat darah putih yang mana sosoknya sangat baik sekali. Sosoknya sangat cakep sekali. Sangat bagus ya. Sosok datuk darah putih seorang ya memiliki perawakan gak tinggi besar ya. Gak terlalu tinggi besar. Tapi memiliki tubuh yang gempal. Orang yang cakep memiliki raut wajah yang tampan dan berpakaian seperti pakaian Melayu ya. Seperti pakaian Melayu memakai teluk blango dan kain memakai laca ikat kepala. Datuk darah putih disitu mengizinkan saya melihat seperti flashback ke masa lalu di masa... Di masa mana saat datuk darah putih membantai habis seluruh warga yang ada disana ya. Disitu saya seolah-olah melihat kejadian itu. Dan saya berada di lokasi itu melihat datuk darah putih menghabisi seluruh warga kampung yang ada disana. Dengan sadis ya. Dengan tombak pusaka yang dimilikinya. Menghabisi seluruh warga tersebut dan terlihat disitu datuk darah putih bukan dirinya. Bukan sejati dirinya yang ada pada saat itu. Yang menghabisi seluruh warga pada saat itu melainkan sudah sepenuhnya kontrol dari kekuatan yang dimiliki datuk darah putih. Jadi ternyata ada sebuah ilmu yang diamalkan datuk darah putih. Bukan ilmu hitam juga ya. Tapi sebuah kekuatan yang belum bisa dikendalikan datuk darah putih. Yang mana ketika dia sedang dalam keadaan emosi dan marah kekuatan tersebut. Bisa mengendalikan tubuhnya secara sepenuhnya. Nah disitulah datuk darah putih melakukan sebuah kesalahan. Pada saat melihat jasad dari tunangannya kekasihnya tergeletak dengan sangat menyedihkan ya. Datuk darah putih sudah lepas kontrol. Nah setelah kejadian itu barulah dia sadar dan dia sempat bertobat atas apa yang telah dilakukannya. Tapi batinnya merasa belum puas dan akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Akhirnya datuk darah putih memutuskan untuk bunuh diri. Disitu terlihat memang sosok datuk darah putih bukan orang yang jahat. Dan ini merupakan sebuah kecelakaan. Murni sebuah kecelakaan dan itu pun sudah ditebus oleh datuk darah putih dengan cara yang salah. Sebenarnya memang cara yang salah. Cara bunuh diri memang dalam agama islam memang sangat dilarang. Karena melanggar ketentuan dari Allah. Ya tapi itulah pilihan jalan dari datuk darah putih sebagai seorang pendekar. Seorang pendekar. Nah di lokasi eksplor saya banyak ya sebenarnya banyak. Banyak perwujudan yang saya lihat ya. Bahkan ada satu perwujudan ya mencoba ingin masuk menguasai tubuh saya. Tapi Alhamdulillah pada malam itu saya masih diberi perlindungan oleh Allah SWT ya. Pengen masuk tapi begitu mendekat mental lagi. Itu jelas terekam ya. Jelas terekam di video eksplor saya. Teman-teman bisa cek langsung. Ada saat pada saat saya duduk di samping makam datuk darah putih sedang menceritakan histori dari makam keramat darah putih ini. Tiba-tiba ada sosok dari depan saya lari mengejar saya untuk masuk ya. Masuk ke tubuh saya. Untuk menguasai tubuh saya. Tetapi Alhamdulillah sosok itu terpental dan menghilang. Alhamdulillah pada malam itu saya masih diberi perlindungan oleh Allah SWT. Oke. Demikianlah kisah ini ya sebenarnya. Saya menceritakan kisah ini terpatah-patah ya. Karena memang saya merasakan malam ini. Di tempat ini saya merasakan suasana yang sama dengan saya rasakan. Sewaktu di makam datuk keramat darah putih ya. Seperti sekarang. Ada di depan saya. Sosok yang tengah memperhatikan saya. Masih merinding ya. Jadi saya minta dengan teman-teman yang mendengarkan kisah ini. Untuk sama-sama kita kirimkan doa ya. Kita bacakan suratul fatiha. Untuk arwah datuk darah putih. Dan untuk arwah datuk darah putih. Dan tunangan datuk darah putih. Semoga arwahnya dapat tenang. Diterima di sisi Allah SWT. Demikianlah video saya kali ini. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah mendengarkan kisah ini. Saya Riwijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.